Pada video kali ini kita bakal bandingkan kualitas suara yang dihasilkan dari Mic Lafayre 12.000 rupiah dan Mic Lafayre Boya BM1 dengan harga 350.000 rupiah Dan untuk lebih jelasnya kita intro dulu Today is the day, balik lagi di channel YT Denjaya dan bersama saya Herman Jaya Jadi di video kali ini kita bakal bandingkan Mic yang seharga 12.000 dan Mic yang seharga 350.000 Namun untuk lebih dalam lagi yang saya sarankan untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di waw Teman-teman yang belum follow instagram saya silahkan di follow karena disana bakal ada giveaway setiap bekannya Bicara tentang Mic, Mic adalah salah satu gear yang sangat penting digunakan dalam produksi konten kreator Baik youtuber pemula maupun youtuber yang sudah profesional Seperti yang kita ketahui jika suatu video memiliki kualitas suara yang buruk Maka penontonnya tidak akan betah di video tersebut Maka dengan otomatis mereka bakal meninggalkan video tersebut Dan hal itu yang menjadi keluhan konten kreator pemula dalam hal produksi konten Maka dari itu disini saya bakal bandingkan kualitas suara yang dihasilkan dari Mic 12.000an Dan microphone Lafayre Boya BM1 dengan harga 350.000an Agar nanti kalian tidak menyesal jika sudah membelinya dan kalian juga bisa mengetahui mana yang lebih bagus dan mana yang tidak Dan untuk video unboxing Boya BM1 silahkan cek di video ini atau di deskripsi di bawah Tapi jujur mulai dari harga sudah ada bayangan Semakin mahal suatu produk maka kualitasnya juga semakin bagus Dan untuk mic yang seharga 12.000an ini saya tidak bakalan bicara panjang lebar So bisa kalian lihat dari keseluruhan bodi dari mic ini Terbuat dari plastik dan ukuran panjang kabel hanya 1,5 meter Sedangkan dari Boya BM1 dengan harga dan level mic yang sudah terbilang sudah sangat banyak digunakan oleh konten kreator lainnya Dan untuk desain dari mic ini sudah seperti bagaimana standar mic yang berkabel pada umumnya Dengan foam clip di ujungnya dan penjepit yang terbuat dari besi Serta mic ini beroperasi menggunakan baterai dan memiliki switch jika anda ingin menggunakannya pada kamera atau pada smartphone Dan jika anda ingin menggunakannya pada kamera disini juga Boya BM1 menyediakan satu buah adapter seperti ini Dan untuk panjang kabelnya sudah disediakan sepanjang 6 meter Nah untuk kualitas audio dan suara yang dihasilkan dari mic ini kita bakalan coba dari masing-masing mic tersebut Dan tanpa kalian sadari suara yang kalian dengar dari awal video sampai sekarang Itu adalah suara yang dihasilkan dari mic Boya BM1 dengan bander harga Rp 350.000 Itu sendiri Nah sekarang kita bakal coba merekam video menggunakan mic Lafayette Rp 12.000 Namun perlu kalian ketahui sebelum record video menggunakan mic yang seharga Rp 12.000 Teman-teman harus menggunakan bantuan adapter splitter seperti ini Karena seperti yang kalian ketahui di smartphone mempunyai audio jack yang membutuhkan 3 buah ring Sedangkan di mic ini hanya mempunyai 2 buah ring So kita pakai yang kayak gini Ini kita colokkan disini di smartphone nya dan kita colokkan ke hp So kita bakalan coba suara yang dihasilkan dari mic Rp 12.000 ini So ini adalah suara dari mic Lafayette yang dibantuk harga Rp 12.000 Untuk kualitas suara dan audionya bisa kalian dengar sendiri Dan bisa kalian bandingkan mana yang lebih bagus mic Rp 12.000 Sedangkan untuk kekurangan dan kelebihan masing-masing mic ini bisa kalian bedakan sendiri Biar nanti tidak menyesal jika sudah membelinya dan tidak salah pilih Sedangkan untuk kekurangan dari mic Lafayette dan bander harga Rp 12.000 Yang pertama saat recording teman-teman harus menggunakan adapter splitter Dan yang kedua panjang kabelnya memang sangat pendek Yaitu hanya 1,5 meter dan bahannya terbuat dari plastik Yang terakhir foam kliknya lumayan agak besar Sehingga bakal timbul banget jika kita pakai recording seperti ini Sedangkan kekurangan dari mic Boya BY-M1 yang dibanderol harga Rp 350.000 Saya hanya satu Yaitu menggunakan baterai yang bisa saja lobet jika dipakai terus-terusan Tapi menurut saya selama saya memproduksi konten mulai dari video unboxing itu Sampai sekarang perasaan masih baik-baik saja dan belum pernah ganti baterai Sedangkan kelebihan dari mic Lafayette Rp 12.000 bisa kalian sendiri Menurut saya kekur kelebihannya tidak ada Dan untuk kelebihan dari mic Lafayette Boya BY-M1 yang di harga Rp 350.000 Yang pertama foam kliknya yang agak kecil seperti ini Sehingga jika kita record video tidak terlalu begitu menonjol Memiliki panjang yang terbilang sudah sangat bagus dengan ukuran panjang 6 meter Dan sudah terbilang standar untuk mic yang menggunakan kabel Kualitas suaranya lebih jelas dibandingkan mic yang harga Rp 12.000 Kelebihan yang terakhir bisa digunakan di dua perangkat Baik kamera maupun smartphone Dan yang terakhir kayaknya sudah hanya-kayanya hanya itu saja Kelebihan dari mic Boya BY-M1 Sama dengan mic yang harga jutaan juga Semoga video ini bisa membantu kalian membedakan mana mic yang seharusnya kalian pakai Dan mic yang memiliki kualitas suara yang bagus So, itu saja videonya Stay tuned Iya oke geng itu saja videonya Semoga bermanfaat Thank you for watching and see you next video